Sayang, bobo-boonya peluk dini ya Sayang, bobo-boonya peluk dini ya Iya, pintar Kalau kakak, bobo sama siapa? Kakek? Bap Sama siapa? Bobo sendili Sama dini ya Sama kakek ya Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabarnya Semoga sehat-sehat ya Sekarang ini aku mau sharing pengalaman aku Waktu positif covid Nah, aku tes PCR mandiri Teman-teman, ini sama suami ya Nah, ini besok paginya Aku lagi sarapan sama suami Menu sarapan yang dibawain sama mertua aku Beliau jauh-jauh datang kesini Padahal udah dilarang ya Soalnya kita khawatir kontak sama beliau gitu Dan pagi ini tuh Aku udah dapat hasil PCR aku ya Dan aku udah dinyatakan positif Teman-teman, sama seperti suami aku Dan kita lagi nyiap-niapin Kebutuhan vitamin, obat-obatan Segala macam untuk isoman di Jakarta Jadi kita dapat fasilitas dari kantor suami ya Untuk isoman di daerah Jakarta gitu Nah, ini salah satu herbal yang aku minum Kudus Al-Hindi Yang dikasih sama teman suami Jadi teman suami itu pengalaman positif juga ya Dan teman suami itu Dapat Kudus Al-Hindi ini Dari Ustadz Adi Hidayat Katanya gitu teman-teman Nah, sekarang ini aku mau minum Kudus Al-Hindinya yang dibikinin pak suami Jadi ini dibikininnya Dicampur sama madu Plus habatu sauda gitu teman-teman Jadi pada saat itu Kondisi aku tuh lemes banget teman-teman ya Sampai gak bisa ngerjain kerjaan rumah Hari-hari sebelumnya sih Aku masih ngerjain ya Masih ngurusin anak-anak Tapi sekarang rasanya tuh lemes banget teman-teman Belum pernah seperti ini Terus aku juga minum minuman prebiotik ya teman-teman Seperti yakul gitu Karena covid ini menimbulkan gejala Seperti mual gangguan saluran pencernaan ya Jadi kita perlu menyehatkan saluran pencernaan kita Di antaranya dengan minuman prebiotik ya teman-teman Terus aku juga banyakin minum air putih hangat Soalnya ada dahak yang sedikit mengganggu teman-teman Karena ada gejala yang seperti flu ya Batuk pilek terus ingusan gitu Terus dengan kita banyak minum Baik itu minum air putih Rimpang-rimpangan Jus Segala macem Pokoknya cairan yang masuk ke tubuh kita itu Akan membantu menurunkan demam Nah aku tuh Sweep PCR pada hari kelima Dan pada hari keenamnya Aku tahu apakah aku positif Pada saat awal-awal Aku ngalamin gejala yang dirasain Pusing banget Terus sakit kepala yang gak hilang-hilang Lebih dari 48 jam Walaupun pakai obat teman-teman ya Terus ngerasain lemes Terus nyeri badan Dimana-mana Ngilu banget Pada saat awal-awal Aku masih ngerjain kerjaan rumah Tapi pada saat hari keempat Hari kelima itu udah Apa ya Udah sedikit banget Yang bisa aku kerjain Karena lemes banget Nah ini aku minum Rimpang-rimpangan teman-teman Kunyit sama jahe ya Direbus Jadi aku banyakin Minum empon-empon Yang seperti ini teman-teman Jahe kunyit itu Sebagai antivirus Antibakteri Terus kunyit itu kan Sebagai obat alami Paracetamolnya alami Gitu ya Untuk meredakan demam Nyeri badan di tubuh kita Pusing gitu ya Selain obat-obatan Seperti Paracetamol yang aku konsumsi Aku juga konsumsi Empon-empon ini teman-teman Karena aku Kepengennya sih Tidak mengkonsumsi Obat yang terlalu banyak ya Nah ini Rimpang-rimpangannya Seperti biasa Aku kasih madu Plus garam himalaya Teman-teman ya Terus garam himalaya ini Karena banyak mengandung mineral Jadi bisa ngebantu Untuk mengurangi Rasa lemes Gitu teman-teman Dan untuk jahe ini Bisa menyerap Racun-racun Di tubuh kita Terus aku juga Banyakin konsumsi madu Karena madu itu kan Sebagai antibiotik alami Ya teman-teman Nah ini aku Sudah di perjalanan Sama suami Menuju ke tempat Isoman Jadi aku Dijemput sama Supir Dari kantor suami Dan pakai mobil Yang didesain Khususus teman-teman Untuk yang positif Covid Jadi ada penghalangnya Sama drivernya Terus kita mutusin Untuk pakai Fasilitas isoman Yang dikasih kantor suami Karena aku tendri Ngerasain badan aku Tuh lemes banget Teman-teman Nyeri Dimana-mana Terus pusing Dan ada rasa mulang Gitu ya Jadi aku udah Nggak nafsu makan Untuk sekadar masak Atau memikirkan Apa yang harus Aku makan tuh Bener-bener Aku udah Nggak sanggup Gitu teman-teman Apalagi ngerjain Kerjaan rumah lainnya Kayak nyuci baju Dan segala macem Nah ini aku udah Sampai di tempat Isomannya Teman-teman Dan kita harus Nunggu dulu Sebelum ada petugas Yang ngejemput kita Untuk nganterin kita Ke kamar Yang akan kita tempati Jadi ini tempatnya Kita periksa dokter Teman-teman Ya disini Kita periksa dokter Nah ini kita udah Dianterin sama Staff hotel Ke kamar Yang akan kita tempatin Jadi hotel ini tuh Kerjasama dengan Beberapa instansi Menyelenggarakan Fasilitas isoman Gitu teman-teman Ya Dan alhamdulillah Disini kita Dapet fasilitas makan Sehari tiga kali Gitu teman-teman Terus ada Fasilitas laundry Juga Terus kembali Ke kondisi aku Teman-teman Jadi pada saat itu Aku juga udah Kehilangan penciuman Jadi Aku udah gak bisa Nyium apa-apa Ya teman-teman Sekalipun Oil Yang baunya Menyengat Terus kalau Pak suami Dia itu Kehilangan Rasa manis Jadi Kalau dia makan Yang manis-manis itu Gak ada rasa manisnya Dia cuman Ngerasain dikit Walaupun dikasih Manis yang banyak Kayak misalnya Aku kasih madu Yang banyak Tapi dia cuman Ngerasain tekstur Sama manisnya Cuman sedikit Banget Terus Selain rasa mual Aku juga ada Rasa perih Di lambung Jadi sebelum Aku ngerasain Perih lambung Atau Aku ngerasain Lapar Aku harus cepat-cepat Makan Jadi aku memang Paksain makan Setiap waktu Tiga kali sehari Nah ini Hari ketujuh Aku insoman Di sini Alhamdulillah Kondisinya sudah Membaik Terus penciuman Aku juga Udah kembali lagi Aku hilang Penciumannya Cuman tiga hari Dan ini Beberapa obat Yang aku minum Selama aku sakit Ada visio Aku minumnya Tiga sendok Makan per hari Terus ada Madu Selain untuk Minuman Madu ini Biasanya dicampurin Dengan Kudus Al-Hindi Jadi Kudus Al-Hindi Satu sendok teh Dikasih Habatu Sauda Tiga kaplet Atau Tiga kapsul Habatu Sauda Terus dikasih Madu Sampai manis Dikasih air Setengah gelas Atau sekitar 150 cc Nah ini Untuk Habatu Sauda Yang aku konsumsi Teman-teman Selain Habatu Sauda Ini juga Mengandung Minyak jaitun Perus propolis Aku belinya di Shopee Ya teman-teman Linknya Nanti aku taruh Di bawah judul video Terus ini Aku minum Vitamin C Satu kali sehari Satu butir Terus ini Kayu putih Biasanya aku Hirup-hirup Teman-teman Terus ada Tolak angin Kalau di rumah Bisa ngerbus jahe Kalau disini Kan gak bisa Rebus-rebus jahe Jadi aku minum Tolak angin juga Terus aku juga Punya minyak Herbal Sinergy Ini berguna banget Untuk Ngobatin bagiannya Sakit Diurut-urut Pake minyak ini Kemarin leher aku Bagian kiri Sakit banget Tapi alhamdulillah Sama pak suami Diurut-urut Pake ini Bisa membaik Soalnya gak enak banget Leher sakit Sampai ke kepala Juga pusing Terus ini Medicated oil Dari mertua aku Ini wanginya Pepermin gitu Enak banget Teman-teman Bisa dihirup-hirup Terus panasnya Juga enak Jadi pada saat Aku pusing Aku oles-olesin Yang didahi Bener-bener Enak banget Nah ini obat-obatan Yang dikasih dokter Ada ranitidin Untuk mual Jadi setengah jam Sebelum makan Bisa diminum Teman-teman Dua kali sehari Tapi ranitidin ini Tidak aku makan Teman-teman Aku berusaha Untuk selalu makan Jadi tidak membiarkan Perut aku kosong Dan perih Biar tidak mual ya Terus ini ada Multivitamin Zegavit Yang aku minum Satu kali sehari Teman-teman Terus ini Azitromisin Ini antibiotik Ini aku dikasih Lima Dan dihabiskan Gitu teman-teman ya Terus aku juga Dikasih sunmol Sama dokter Ini isinya Paracetamol Teman-teman ya Untuk pusing Sakit kepala Nyeri-nyeri Badan Terus untuk demam Juga bisa Sunmol ini Cuman sunmol ini Sama aku Enggak rutin Diminum Itu kalau perlu-perlu Aja teman-teman Pada saat Pusing Udah gak bisa ditahan Baru udah diminum Terus aku juga Ngalamin gejala Sakit pinggang Di bagian belakang Teman-teman Kalau perempuan itu Kayak mau head Gitu ya Tapi memang itu Gejalanya dari Covid ini Sakit pinggang Banget-banget Pokoknya sakitnya Teman-teman Dan aku juga Ngalamin kayak Ruam-ruam di kulit Gatel-gatel Gitu lah Teman-teman ya Dan alhamdulillah Setelah 7 hari Isoman ini Semua gejalanya Gak ada ya Nah sekarang Kita lagi di ruang Pemeriksaan dokter Jadi sama dokter Ditanyain Kapan kita Periksa PCR Pada saat awal Jadi seminggu kemudian Kita dijadwalkan Lagi untuk PCR ya Dan hasilnya itu Sekitar 12 jaman Dikirim lewat email Teman-teman Nah ini rutinitas kita Setiap harinya Biasanya setelah Dari dokter Kita Berjemur disini Di lantai 3 Ada ruangan terbuka Gitu teman-teman ya Jadi disini Banyak banget Yang berjemur Terus di dokter itu Biasanya kita Diperiksa Tekanan darah Terus Yang penting Saturasi oksigen juga Dan ditanyain Keluhan-keluhan Yang kita rasain Nah terkait Dengan berjemur ini Penting banget Teman-teman Untuk membentuk Vitamin D3 Di dalam darah ya Aku pernah denger Videonya Dokter Siti Padilla Supari Mantan Menkes RI Kata beliau Ada suatu penelitian Kalau Kadar vitamin D Di dalam darah Kurang dari 20 Seandainya dia terkena Covid Maka kemungkinannya Akan meninggal Terus Kalau kadarnya 20-30 Dia akan sakit Dan Kalaupun Masuk rumah sakit Dan terkena sesak napas Dia akan sembuh kembali Dan kalau Kadarnya Lebih dari 30 Maka dia akan Jadi OTG Nah untuk Fasilitas isoman Yang aku dapetin ini Alhamdulillah sih Ngebantu aku banget Untuk pulih Teman-teman Terus ini Ada jasa laundry juga Jadi Maksimal Kita itu bisa Ngelondri Empat lembar Baju ya Perharinya Nah ini Baju-baju yang kemarin Udah di laundry Teman-teman Terus ini Lemari Untuk nyimpan pakaian Segala macem ya Jadi seperti pintu gitu Inspiratif banget sih Teman-teman Jadi gak keliatan Kayak lemari banget ya Terus selama disini Aku juga Berusaha Untuk menjaga Kebersihan Dan kerapihan Dari kamar ini Teman-teman ya Jarang banget Aku manggil Staff hotel gitu Karena Kasian ya Kalau dia masuk Dan banyak kontak Dengan kita gitu Kasian banget Jadi ya Diusahain Apa-apa yang ada Di dalam sini tuh Ya dikerjain sendiri aja Gitu teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kondisinya Kamar tempat aku Isoman ya Alhamdulillah Luas Terus Jendelanya juga besar Bisa dibuka Alhamdulillah Sirkulasinya juga Baik Di bagian sana Ada meja rias Biasanya aku makan disitu Teman-teman Naruh barang-barang ya Makanan disitu Terus ada TV juga Terus sebelahnya Ada tong sampah gitu Teman-teman Nah di bawah TV ini Ada kulkas kecil gitu ya Cuman sama aku Gak dipakai teman-teman ya Nah ini view Dari kamar kita Keluar Seperti ini teman-teman Alhamdulillah Cahaya matahari Bisa masuk banget ya Terus di bagian sini Ada foyer Teman-teman Dan di sebelah Kirinya itu Ada kamar mandi kita Nah seperti ini Kamar mandinya Standar hotel ya Seperti itu Ada wastafel Terus bagian situ Ada kloset Di sebelah Pinggirnya Ada tempat handuk juga Plus untuk mandi Di sini ya Sawarnya di sini Alhamdulillah sih Bisa rapi dan bersih Teman-teman Nah yang paling aku suka Di sini tuh Banyak aksen kayunya Jadi selain di pintu Juga penggunaan Parket di lantainya ini ya Ngebikin Suasananya itu Jadi warm Hangat gitu ya Terus natural Dan homey banget Aku paling suka deh Suasana seperti ini Teman-teman Jadi kalau di aplikasikan Di dalam rumah kita Ini benar-benar Nyaman banget Oh ya teman-teman Selain obat-obatan Yang aku share tadi Aku juga berusaha Konsumsi buah ya Jadi alhamdulillah Kalau enzim Yang menyuplai tubuh kita Itu banyak Dari buah dan sayur Insya Allah Kita berusaha Untuk bisa cepat pulih ya Nah ini makanan siang kita Ini udah ada lauknya Ini udah ada lauknya Terus udah ada sayurnya juga Dan seperti yang tadi aku bilang Jadi cara untuk mengatasi rasa mual aku Aku cepat-cepat makan gitu teman-teman Tidak membiarkan perut aku Dalam kondisi kosong Atau perih gitu Nah ini hari kedelapan Kita isoman Alhamdulillah Hasil PCR kemarin Negatif Teman-teman Aku sama suami ya Jadi kita bisa Kembali ke rumah Dan alhamdulillah Kondisi kita juga Sudah membaik Walaupun aku sendiri Ngerasanya masih Agak lemes gitu Teman-teman Terus kita itu Kata dokter Harus meneruskan isoman Minimal Sampai 10 hari Atau 14 hari Baru boleh keluar gitu Jadi walaupun Sudah sembuh Tapi kalau belum 10 hari Atau 14 hari Kita harus tetap Melanjutkan isoman Dengan begitu Resiko penularannya Jadi tidak ada Nah di tempat ini tuh Akan jadi memori Buat kita teman-teman Apalagi aku ya Sedih banget Nggak bersama anak-anak Biasanya kan aku Tiap hari sama anak-anak Cuman ini Yang menurut Allah terbaik Dan insya Allah Akan banyak hikmah Yang bisa kita ambil Semoga teman-teman Pada sehat ya Dan kalau ada yang Lagi sakit Semoga cepat disembuhkan Sama Allah Kita hanya bisa Bergantung sama Allah Aja teman-teman ya Terima kasih Sudah menonton videonya Sampai selesai Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum